Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Polis kebakaran terjadi di Asrama Polisi Perintis di Kota Makassar, Suwesi Selatan. 26 rumah ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Dalam waktu berbuka puasa, Asrama Polisi Perintis yang berada di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamamjang, Kota Makassar, di Lalap, Sijago Merah. Api diduga berasal dari salah satu rumah warga dan dengan cepat menyebar kebangunan sekitar. Saat kebakaran, warga sempat mendengar beberapa kali suara letusan yang berasal dari salah satu rumah yang diketahui menjual petasan. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran menurunkan 25 unit mobil pemadam. Api berhasil padam 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Korban kebakaran saat ini tengah menunggu dididikannya tenda pengungsian untuk tempat tinggal sementara. Terima kasih telah menonton!